Saudara saya yang ikut Ormas Muhammadiyah Pakai metode ilmul hisab Bagi yang nahdlatul ulama Persatuan Tarbiah Islamiyah Aljam'iyatul wasliyah Majlis Ulama Indonesia Pakai ru'yah Tidak ada ikhtilap Karena kedua-duanya sepakat Puasanya tanggal 1 Rom Cuman tanggal satunya yang beda Jangan lupa Masih ada kesempatan Mengganti puasa Silaturahim sudah terjamin Dengan manusia Mengganti hutang kepada Allah Yang ketiga Melihat Anak bulan Tanggal 11 Maret 11 Maret Pakai teropong Melihat anak bulan Anak bulan bahasa Melayu Bahasa Arabnya Hilal Kalau bulannya bulat Namanya Badar Kola'al Badru Badru artinya Bulan bulat Purnawa Namanya badar Tapi kalau bulannya sabit Namanya hilal Sudah jadi nama orang Indonesia Pak Badar dan Pak Hilal Badarudin Hilaludin Perempuan Badariah Hilaludin Mohon maaf Kalau nama Sebetul sama Mohon ibu Yang kebetulan Nama suaminya Pak Hilal Tanggal 11 itu Jangan dikasih keluar Karena dia Sedang dicari-cari Orang si Indonesia Satu dunia ini Sedang mencari Meneropong dia Karena banyak juga Saya tengok Meme-meme Yang dikirim orang Diposting Hilal Sudah kelihatan Saya Tidak tahu Bagaimana Di Pontianak Tapi kalau Di Pekanbaru Riau Sumatera Itu ada Teropong Yang dipasang Di gedung Yang paling tinggi Harganya 50 juta Sejak dibeli Sampai sekarang Dipasang Enggak pernah Nampak hilal Asal dipasang Nampak Pucuk sawit Dari mulai Ujung Pulau Sabang Sampai Papua Itu dipasang Teropong-teropong Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan Saksi Tersumpah Saksinya Disumpah Wallahi Wallahi Billahi Dan saksinya Sudah diperiksa Matanya Karena ada juga Pernah mengaku Menyaksikan Anak Bulan Saya sudah nampak Hilal Rupanya Bulu matanya Gugur Jadi Melihat Anak Bulan Ini Kita tidak Punya Ilmunya Serahkan Saja Kesaksi Tersumpah Kementerian Agama Sore Tanggal 11 Maret Malamnya Nanti Mereka Bersidang Sidang Isbat Berdasarkan Saksi Saksi Yang dipasang Dari Sampai Papua Dua orang Satu orang Bersumpah Melihat Anak Bulan Maka Tanggal 12 Kita Puasa Puasa Kalau Ini Satu orang Saja Yang menyaksikan Hilal Cukup Dengan Saksi Yang Tersumpah Wallahi Tallahi Billahi Ini Namanya Metode Rukyah Apa Namanya Rukyah Rukyah Artinya Melihat Tapi ada Satu Metode Lagi Yang dipakai Saudara-saudara Kita Dari Muhammadiyah Tidak Pakai Metode Rukyah Tapi Pakai Metode Hisab Hisab Artinya Hitung Makanya Dulu Matematika Disebut Dengan Ilmul Hisab Makanya Kadang Bapak-bapak Habis makan Habis Kenduri Habis Selamatan Habis Walimah Mohon maaf Ustaz Saya permisi Mau keluar Sebentar Kenapa Pak Saya Ini Ahli Hisab Pak Ustaz Itu Bukan Ahli Hisab Yang Menengok Bulan Mau Merokok Hisab Artinya Ilmu Hitung Menghitung Ilmu Astronomi Namanya Dalam bahasa Alam Namanya Ilmu Falak Kedua-dua Ini Dipakai Bagi Saudara Saya Yang Ikut Ormas Muhammadiyah Pakai Metode Ilmu Hisab Bagi Yang Nahdotul Ulama Persatuan Tarbiah Islamiyah Aljam Iyatul Wasliyah Majlis Ulama Indonesia Pakai Rukyah Tidak Ada Ikhtilap Karena Kedua-duanya Sepakat Puasanya Tanggal Satu Rom Cuman Tanggal Satunya Yang Beda Jangan Kelahi Makanya Di awal Tadi Jaga Persatuan Ustaz Solat Saya Dari Dulu Menunggu Sidang Isbat Setelah Dipastikan Nampak Anak Bulan Barulah Malam Itu Solat Tara Di Melawi Ada Bilal Yang baca Itu Sama Ternyata Di tempat Saya Ini Membuktikan Bahwa Kita Di Nusantara Ini Sama Ulamanya Sama Beda Pulau Beda Suku Beda Bahasa Tapi Ulamanya Sama-sama Ahlus Sunnah Wal Wal Jamaah Jadi Nanti Setelah Ditetapkan Nampak Anak Bulan Baik Pakai Metode Rukyah Maupun Metode Isap Kita Semuanya Berpuasa Tapi Di tempat Saya Ini Saya Tidak Tau Di Melawi Di Pontianak Di Kalimantan Barat Tidak Tau Di tempat Saya Walaupun Sudah Tanggal 12 Tanggal 13 Itu Tetap Ada Orang Makan Siang-siang Tapi Biasanya Kepalanya Tak Nampak Kakinya Yang Nampak Di Melawi Ada Begitu Sama Kalau Hantu Itu Kan Biasanya Kakinya Yang Tidak Nampak Kalau Di Bulan Puasa Ini Kakinya Nampak Kepalanya Tak Nampak Yang Di Atas Ditutup Pakai Kain Mayat Mudah Mudahan Anak Anak Kita Tidak Masuk Yang Model Begituan Insya Allah Ada Sudara Sudara Yang Berbeda Agama Kita Ini Bukan Bangsa Yang Baru Bapak Ibu Kita Ini Sudah Lama Sebelum Indonesia Merdeka Kita Bisa Bertetangga Bersuku Berbangsa Saling Menghormati Insya Allah Kita Bisa Menjaga Saling Menghormati Insya Allah Amin Ya Rabbal Betapa Indahnya Malam Bulan Suci Ramadan Yang Dirindu Rindukan Yang Malam Ini Hadir Di Melawi Apakah Bisa Jamin Sampai Hidup Bulan Suci Ramadan Yang Yakin Hidup Tarawih Malam Pertama Angkat Tangan Amin Ya Allah Panjangkan Umur Anak Anak Kami Ya Allah Begitulah Yakin Anak Kami Yang Berdua Luar Biasa Harapan Masa Depan Calon Gubernur Dan Bupati Mual Lebih 40 Orang Mendoakan 400 Orang 4.000 Orang Dari Tadi Saya Tengok Asap Tak Berhenti Saya Sangka Kebakaran Rupanya Sati Tolong Nanti Pulang Acara Ini Jangan Langsung Pulang Ke rumah Beli Semua Barang Barang Ini Bayar Masing Masing Karena Tabrik Akbar Bukan Cuma Sekedar Pengajian Menyambut Ramadan Tapi Juga Membangkitkan Ekonomi Bagi Yang Sudah Laku Balon Satinya Jangan Lupa Yang Keempat Bayar Zakat Siap Dari Bunyinya Tak Sama Tadi Waktu Takbir Kuat Bukan Main Takbir Pas Bayar Zakat Siap Selaturahim Sudah Ganti Puasa Sudah Melihat Hilal Anak Bulan Sudah Tapi Tidak Semua Saudara Kita Ini Mampu Ada Yang Tak Sanggup Berkeringat Berpeluh Pekerja Berat Penggali Tambang Membawa Angkot Supir Truk Yang Berat Berat Tukang Maka Kalau Kita Bayar Zakat Di Awal Ramadan Sebelum Ramadan Itu Sangat Membantu Mereka Saya Mengajak Saya Menganjurkan Bayar Zakat Menjelang Ramadan Manfaatnya Tiga Yang Pertama Mudah Mengingat Karena Kalau pakai Januari Takut Lupa Saya Dari Dulu Bayar Zakat Menjelang Ramadan Ingat Ramadan Ingat Zakat Ingat Ramadan Ingat Zakat Ingat Nabi Nabi Disambut Di Kota Ladina Lalu Kemudian Dia Mengintai Dari Jauh Mana Yang Namanya Muhammad Yang Kata Orang Nabi Itu Lalu Kemudian Setelah Mereka Menyambut Didekatinya Nabi Muhammad Terjadi Dialog Aku Bersaksi Tuhan Selain Allah Dari Dari Mana Dia Tahu Karena Dia Melihat Sifat Sifat Nabi Yang Dia Baca Dalam Kitab Taurat Dia Adalah Orang Yahudi Lalu Kemudian Dia Masuk Rumah Nabi Tak Lama Setelah Itu Datang Orang Yahudi Menjumpai Nabi Nabi Bertanya Kalian Kenal Hussein Apa Kata Orang Yahudi Madinah Hussein Pemimpin Kami Hussein Orang Baik Bapaknya Orang Baik Kakek Monyangnya Orang Baik Hussein Adalah Orang Terbaik Diantarakan Kata Nabi Hussein Ada Di Dalam Rumahku Dan Dia Sudah Masuk Islam Apa Pendapat Kalian Hussein Orang Jahat Bapaknya Jahat Datuknya Paling Jahat Begitulah Cepatnya Orang Yahudi Menilai Orang Kenapa Mereka Tidak Mau Menerima Nabi Sallallahu Padahal Mereka Tahu Sifatnya Ketika Datang Orang Yang Mereka Kenal Mereka Mengingkarinya Karena Mereka Menyangka Nabi Yang Terakhir Itu Datang Dari Keturunan Ibrahim Disangkanya Dari Keturunan Ibrahim Turun Ke Ishak Dari Ishak Turun Ke Ya'fuh Ya'fuh Nama Lainnya Adalah Israel Bani Israel Artinya Anak Cucu Keturunan Ya'fuh Apa Di beberapa Tempat Yang Bermazhab Syafi'i Tak ada Kobliah Maghrib Pas ditanya Tak ada Kobliah Maghrib Langsung Salat Kenapa Karena Dulu Pernah Dibuat Kobliah Maghrib Akhirnya Maghrib Nyemolor Gara-gara Kobliah Maghrib Habis Waktu Maghrib Sudah Mau ikhoman Tak Jadi Kebetulan Yang Terlambat RT RW Jadi Orang Takut Mau Akhirnya Datanglah Ustaz Somak Tolong Ceramah Dulu Kemajid Kali Ini Terjadi Konflik Ini Pausat Satu Jemaah Mengatakan Ada Kobliah Maghrib Satu Mengatakan Jangan Kobliah Maghrib Biasanya Saya Diundang Ke Majid Majid Yang Ada Masalah Kecuali Majid Sofia Ini Tak Ada Masalah Lalu Kemudian Saya Mengatakan Kobliah Maghrib Itu Ada Dalilnya Mana Yang Pertama Setiap Solat Farduh Melainkan Sebelumnya Pasti Ada Dua Raka'an Setiap Solat Farduh Pasti Ada Mukaddimah Dua Raka'an Allah Mengharamkan Tanah Memakan Jasad Para Nabi Jasad Nabi Tak Dimakan Cacing Tanah Orang Yahudi Percaya Itu Makanya Sultan Nuruddin Zanki Satu Riwayat Menyebut Sultan Salahuddin Al-Ayubi Bermimpi Suatu Malam Datang Rasulullah Sallallahu A.W.A.W. Menjumpai Dia Jasad Aku Akan Dicuri Di Kota Madinah Lalu Kemudian Apa yang Dilakukan Oleh Sultan Periksa Semua Rumah Sewa Yang Ada Di Samping Masjid Nabawi Lalu Kemudian Diperiksa Rupanya Ada Penggalian Kamar Yang Disewa Dibuat Terongan Mau Tembus Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Wajibuat Wajibuat Assalam Padahal Nabi Sudah Meninggal Ratusan Tahun Tribuan Tahun Dari Mana Mereka Mereka Yahudi Tahu Bahwa Jasad Nabi Tak Dimakan Cacing Tanah Ditangkap dihukum mati dan keliling makam Nabi itu dicor dengan besi, itulah awal pengecoran keliling makam Nabi pada bagian dalam dan pada bagian atas tanah dipagar dengan tiga bentuk pagar, bagaimana bentuknya Pak Ustadz, tulis aja disitu makam Nabi bagian dalam enter, www.google.com apa maknanya orang yang gudi tahu, jasad Nabi tak dimakan jacing tanah, dari mana mereka tahu allazina atainahumul kitab mereka yang kami berikan kitab Zabur, Taurat, Injil ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abana abun, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri andai terjadi kecelakaan na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah hancur wajah anak bapak ibu, na'uzbillah tapi ibu bisa mengenalinya tanpa membuka wajahnya dari mana dari ujung jempol kakinya dari ujung jari-jarinya ini anak saya Pak Ustadz ibu kau tahu dari kecil dia kulahirkan kubesarkan kugendong kumandikan dan kata Allah orang Yahudi dan Nasrani ya'rifunahu mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri bahkan lebih ada salah seorang Yahudi namanya Husayn Husayn mengintai dari jauh ketika Nabi disambut di kota Madinah lalu kemudian dia mengintai dari jauh mana yang namanya Muhammad yang kata orang Nabi itu lalu kemudian setelah mereka menyambut didekatinya Nabi Muhammad s.a.w terjadi dialog aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah wa ashadu annaka Muhammad aku bersaksi engkau adalah Muhammad Rasulullah Rasul utusan Allah dari mana dia tahu karena dia melihat sifat-sifat Nabi yang dia baca dalam kitab Taurat dia adalah orang Yahudi lalu kemudian dia masuk ke rumah Nabi s.a.w tak lama setelah itu datang orang Yahudi menjumpai Nabi Nabi bertanya kalian kenal Hussein apa kata orang Yahudi Madinah Hussein pemimpin kami Hussein orang baik bapaknya orang baik naik kakek moyangnya orang baik Hussein adalah orang terbaik diantarakan kata Nabi Hussein ada di dalam rumahku dan dia sudah masuk Islam apa pendapat kalian Hussein orang jahat bapaknya jahat datuknya paling jahat begitulah cepatnya orang Yahudi ini menilai orang kenapa mereka tidak mau menerima Nabi s.a.w padahal mereka tahu sifatnya ketika datang orang yang mereka kenal mereka mengingkarinya Nabi yang terakhir itu datang dari keturunan Ibrahim disangkanya dari keturunan Ibrahim turun ke Ishak dari Ishak turun ke Ya'kub Ya'kub nama lainnya adalah Israel Bani Israel artinya anak cucu keturunan Ya'kub disangkanya dari jalur itu rupanya Nabi terakhir itu keturunan Ibrahim bukan dari jalur Ishak Ashak punya anak Ya'kub tapi dari jalur Ibrahim melalui Ismail alaihissalam tak mau dia kalau Nabi itu orang Arab dia maunya Nabi itu orang Israel begitu dia tengok orang Arab tapi kita sebagai orang Melayu sebagai orang Batak sebagai orang Jawa sebagai orang Sunda tak pernah mempermasalahkan begitu ulama para abadib datang ke Nusantara kita semuanya bersyahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad al Rasulullah pernah ada orang pelembang mempermasalahkan Nabi Muhammad orang Arab enggak ada saya tidak mau masuk Islam saya masuk Islam kalau Nabi itu orang pelembang namanya Nabi kemas Muhammad enggak ada tidak ada orang Sumatera Utara yang mempermasalahkan Nabi Muhammad saya tak mau masuk Islam kalau Nabi nya orang Arab saya masuk Islam kalau Nabi nya orang Sumatera Utara namanya Muhammad Nasution Muhammad hasil buat enggak ada kita semuanya begitu datang kita langsung bersyahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah makanya mereka kalau ditanya tentang Allah kami beriman kepada Allah kami percaya kepada Allah kalau kepada Muhammad oh tidak maka turunlah ayat kul katakan ya Muhammad Rasulullah kalau kalian betul cinta kepada Allah beriman kepada Allah satu-satunya jalan adalah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yang menjelaskan semua ini maka Nabi mengirim surat yang dekat-dekat di dakwahnya yang jauh-jauh dikirimnya surat dikirimnya surat ke Gubernur Romawi yang ada di Damascus ibu kota Suriah dari Madinah ke Damascus naik untar satu bulan lalu kemudian surat itu pun dibaca nama gubernurnya Hirqal tulisannya Ha-Ra-Kob-Lam ada orang menyebutnya Heraklius ada menyebutnya Hirqal surat Nabi sampai dikasihnya minyak wangi diciumnya surat Nabi diletakkannya di dalam kotak kain karena dia tahu surat ini datang dari seorang Nabi kutusan Allah subhanahu wa ta'ala surat itu dikirim lagi oleh Nabi tukang posnya namanya Khatib bin Abi Barta'ah surat itu dibawa menyeberang Laut Merah sampai ke pantai Mediterania nama rajanya Mukaukis gelarnya panggilannya Jirjis gelarnya Mukaukis tempatnya di pantai Alexandria Alexandria kota yang didirikan oleh Alexander the Green lalu surat itu dibaca oleh Mukaukis keselamatan bagi orang yang menapati hidayah aslim taslam masuk Islam maka kau akan selamat surat itu dicium oleh Mukaukis setelah itu disimpannya baik-baik dalam kotak kain lalu dikirimkannya hadiah untuk Nabi diantara hadiah dikirimkannya biral biral itu lebih besar dari keledai lebih kecil dari kuda dipakai Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwara dikirimkannya asal banha madu banha nama provinsi di Mesir penghasil produsen madu itu pun diminum oleh Nabi dikirimnya kain putih karena waktu itu Mesir produk tekstil terbaik kain itu pun dipakai oleh Nabi disimpan oleh Nabi dikirimnya dua perempuan satu namanya Sirin kakaknya namanya Maria dari Maria itulah lahir anak Nabi laki-laki namanya Ibrahim meninggal umur 18 bulan makamnya di pemakaman Baqi sebelah kiri keluar Masjid Nabawi Babul Baqi disitu ada pemakaman InsyaAllah panjang umur sehat badan kita akan berangkat ke Madinah ziarah kebaqi bulan Oktober bersama Habib Mahdi dan Ustaz Kemas Ali berserta Ustaz Takwa InsyaAllah Amin ongkos tanggung masing-masing lalu kemudian satu perempuan adik dari Maria ini namanya Sirin diberikan Nabi kepada penyair hebat dia telah bersair sebelum berperang disuruh Nabi dia bersair bersair wahai Hassan bin Sabih bangkitkan semangat pejuang dia pun bersair tapi dia tak ada duit dia tak bisa maka diberikan Nabi hadiah menikahi Sirin adik dari Maria Al-Qiptia Qiptia artinya orang Mesir makanya Nabi sebelum meninggal kata dia istausu li ahli misra khairan nanti kalau kalian sampai ke Mesir sampaikan bahwa kabar baik untuk kalian orang Mesir kenapa karena orang Mesir bukan sekedar umat tapi sihran Nabi punya hubungan keluarga dengan orang Mesir karena istrinya adalah orang Mesir bagian dari dakwah Islam jadi orang Mesir itu menganggap Nabi itu bagian dari keluarga karena anak Nabi Ibrahim itu adalah setengah darahnya darah Mesir satu dari Qurais satu dari Mesir hybrid campuran Bapak Ibu yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya jantung ini dijaga dengan makanan yang sehat dijaga dengan zikir Ramadan inilah dua-duanya dapat dari mulai zikir malam sholat isya didahului tahyat almasjid qabli isya sholat isya bakdi isya bersikir duduk kultum menjelang tarawih sholat tarawih habis tarawih witir habis tarawih witir tadarus habis tadarus pulang full selama di masjid mendapatkan pahala iktikal tadi kita masuk ke masjid jam lima kurang keluar jam enam lewat tadi saya tanya ustaz takwa jam berapa maghrib di pelembang jam enam lewat tujuh betul lho bang memang orang islam itu paling tepat waktu jadi kalau ada orang mengatakan orang islam itu molor orang islam itu tidak on time orang islam lah yang paling tepat waktu di bulan ramadhan semuanya ingat jam berbuka enam lewat tujuh kenapa ustaz tanya waktu maghrib pengajian subuh itu berhentinya waktu maghrib ramah betul ngaji pak ustaz maghribnya jam enam lewat tujuh maka pengajian kita pun berhenti jam enam lewat tujuh baru kita bisa sholat sunat ishrah tapi matahari sudah terbit pak ustaz itu matahari sudah terbit matahari terbit matahari tergelincir matahari tenggelam tak boleh dipakai untuk sholat karena itu waktu yang dipakai oleh orang kapir musrik menyembak lata poza manat obal jipti tohut naham saat matahari terbit ini bumi matahari terbit sampai setinggi galah setelah diukur matahari terbit sampai setinggi galah itu 12 menit maka waktu selama 12 menit itu itu tak boleh sholat lewatkan waktu 12 menit susah tak tahu kita kapan matahari terbit dan kapan lewat waktu 12 menit cara yang paling mudah tengok waktu maghrib jadi waktu maghribnya 6-7 berarti 6 lewat 7 di medan lebih lama lagi 6 lewat 15 lewatkan 6 lewat 15 begitu juga waktu matahari tergelincir kalau waktu tergelincir mudah mengukurnya berdiri nampak bayang-bayang itu sudah baru boleh zuhur matahari tenggelam saat memerah sudah merah betul barulah kita sholat maghrib azad berkumandang habis merahnya tak ada lagi waktu maghrib menurut mazhab syafi'i tapi kalau menurut mazhab maliki ambali sampai azad insya' masih bisa sholat maghrib itulah mengapa di beberapa tempat yang bermazhab syafi'i tak ada kobliyak maghrib pas ditanya tak ada kobliyak maghrib pak langsung sholat kenapa karena dulu pernah dibuat kobliyak maghrib akhirnya maghrib nyemolor gara-gara kobliyak maghrib habis waktu maghrib sudah mau ikhoman tak jadi kebetulan yang terlambat RT RW jadi orang pun takut mau akhirnya datanglah ustad somad tolong ceramah dulu kemudian kali ini terjadi konflik ini pausat satu jamaah mengatakan ada kobliyak maghrib satu mengatakan jangan kobliyak maghrib biasanya saya diundang ke majid-majid yang ada masalah kecuali majid sofia ini tak ada masalah lalu kemudian saya pun mengatakan kobliyak maghrib itu ada dalilnya mana yang pertama setiap sholat farduh illa melainkan sebelumnya pasti ada dua raka'an setiap sholat farduh pasti ada muqad dimah dua raka'an dalil yang kedua antara azan dan iqamat ada sholat antara azan dan iqamat ada sholat apakah nabi melaksanakan kobliyak maghrib ya tapi sahabat tak ada melihat sahabat tak melihat karena nabi sholat kobliyak maghrib di kamar setelah beliau sholat datanglah bilal mengetuk pintunya assalamualaikum ya rasulullah sudah boleh iqamat baru kata nabi akimis sholat barulah bilal iqamat jadi zaman dulu di masjid nabawi itu iqamat tidak boleh sebelum bilal mengetuk pintu rumah nabi nabi yang menyuruh di beberapa masjid sekarang yang menyuruh iqamat itu ibu-ibu dari belakang iqamat iqamat maka untuk menyelesaikan kobliyak maghrib ini kalau dilaksanakan nanti terlambat maghrib Pak Ustaz banyak yang terlambat win-win solution jalan tengah ditulislah pakai kertas kobliyak maghrib disediakan waktu 5 menit yang terlambat salah sendiri akhirnya selesailah masalah kobliyak maghrib yang mau kobliyak maghrib cepat datang kobliyak 5 menit iqamat yang terlambat jangan salahkan bilal jangan pecat bilal jangan tuntut bilal ini jalan tengah supaya tetap dapat kobliyak maghrib yang maya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa solat-solat sunat ini 12 roka'an 12 roka'an 12 roka'an 12 roka'an itu ada dalam sunat 2 roka'an 12 roka'an ulang lagi pak ustaz 2 roka'an kobliyak maghrib 4 roka'an kobliyak zuhur 2 roka'an -activ hangs Maghrib, dua rokaan Ba'diyah Isyad, dua belas rokaan ulang lagi Pak Ustaz tonton ulang channel Ustaz Abdul Somal ofisial subscribe, like, share, and comment jadi baru dapat tapi tadi tak ada disebutkan Kobliyah Ashar tak ada disebutkan Kobliyah Maghrib tak ada disebutkan Kobliyah Isyad itulah yang disebut Nabi dalam sunan dalam suhi muslim tiga kali maksudnya Kobliyah Ashar Kobliyah Maghrib Kobliyah Isyad limansya'ah bagi syakwa yang mau kalimat limansya'ah itu menyebabkan turun yang enam rokaan ini menjadi rawatib tapi bukan muakkan ada pun yang kobliyah subuh kobliyah zuhur kobliyah maghrib ada pun yang kobliyah subuh kobliyah zuhur ba'diyah maghrib ba'diyah isyad itu namanya rawatib muakkan ada pun yang kobliyah ashar kobliyah maghrib kobliyah isyad itu namanya rawatib tapi tidak muakkan kenapa kita melaksanakan sholat sunan ini? karena nanti yang pertama diperiksa solat yang pertama diperiksa bukan puasa bukan haji bukan zakat solat kalau solatnya baik amal yang lain ikut baik kalau solatnya rusak maka amal yang lain rusak nah ini dia fungsi solat sunan kalau ada kekurangan-kekurangan pada solat wajibnya kurang khusyuknya kurang makharijul urutnya kurang tumak minahnya maka kata Allah SWT coba tengok periksa ada tak solat sunannya jadi cara kita memandang solat sunan ini demikian karena banyak orang tak mau solat sunan pas ditanya kota solat sunan solat sunan dilaksanakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa nah itulah yang membuat orang tak mau solat sunan kita tetap solat sunan untuk apa? karena boleh jadi kurang khusyuk kurang tajwid kurang hunnah kurang makharijul urut ada pun yang tak solat sama sekali tak bisa ditembus dengan solat sunan musti tidak ada yang menembus solat kecuali solat itu sendiri maka ada namanya solat sepakat empat mazhab yang paling tua mazhab Hanafi nomor dua mazhab maliki nomor tiga mazhab syafi'in nomor keempat mazhab ambali tidak ada ikhtilaf solat yang tinggal tinggal lalu wajib diqaba tak cukup dengan istighfar faustah tak cukup ini ada orang sekali istighfar nyanyi selesai astagfirullah selesai sama hutang-hutang pun selesai mana bisa ada hutang yang mesti dibayar dengan uang ada hutang yang mesti dibayar dengan solat dan ada hutang yang mesti dibayar dengan puasa man mata siapa yang mati wa'alihi siya'amun punya hutang puasa maka puasa itu wajib digantikan oleh ahli warisnya ibu-ibu yang punya hutang puasa tahun lalu tiga puluh hari tak puasa tahun sebelumnya tiga puluh hari tak puasa tahun sebelumnya tiga puluh hari tak puasa loh kok sampai tiga tahun tak puasa tahun pertama mengandung tak bisa puasa tahun kedua menyusukan tak bisa puasa tahun ketiga menyusukan anak dua tahun ke turun-turun tak bisa puasa tahun keempat adiknya menyusul gara-gara ulah bapak itu bapak mesti mengingatkan istri bapak catat wajib mengkodoh kalau puasa sunnan ibu disuruhkannya batal wajib ibu batalkan tapi kalau puasa fardu puasa ramadhan puasa kodoh puasa nazar disuruhnya batal batalkan tak boleh dibatalkan kenapa karena ini lebih wajib daripada perintah suami ibu kalau punya utang kuasa dilaksanakan Allah kami ke masjid sopya ini mau mendengar ceramah ustad memeringankan beban hati dan pikiran kami mendengar ceramah ustad ini bertambah beban kami itu kuasa sembilan puluh hari satu anak ini juga penting bagi anak-anakku sekalian kalian lahir ke dunia ini bukan seperti orang bersin hasil lahir langsung dilahirkan meregal nyawa dan kalian satu anak sembilan puluh hari puasa mak kalian tinggal bukan sembarangan bagaimana baktinya ingatkan dia tentang puasa bagaimana menggantinya nih pak ustad istiqomah puasa senen kamis setahun insyaallah lunas senen kamis senen kamis senen kamis senen kamis lapan hari maka lapan hari satu bulan sepuluh bulan lapan puluh hari sebelas bulan lapan puluh lapan hari tambah dua hari sembilan puluh hari siapa yang istiqomah satu tahun puasa senen kamis lunas tapi niatnya bukan niat puasa sunnah niatnya puasa kawdok saya niat puasa kawdok besok pagi ketubetulan hari senen maka kawdoknya lunas dapat pahala puasa senen apalagi yang tinggal puasanya nih tujuh hari nanti di bulan syawal dia puasa enam hari puasa enam siapa yang puasa ramadhan man soma ramadhan summa ajba' usitan min syawal diiringi enam hari di bulan syawal kanakasiyamin dahri maka dia sama seperti orang yang puasa setahun kami paustan yang punya utang puasa dulu tujuh hari habis itu tambah puasa enam tujuh tambah enam tiga belas habislah kuih hari raya itu paustan bagi yang berat melaksanakan tujuh tambah enam tiga belas solusinya kata imam zakaria al-ansari ini makam imam syafi'i disamping makam imam syafi'i itu ada makam panjang umur sehat badan nanti kalau ke mesir mampir ke masjid imam syafi'i disamping itu ada makam imam syafi'i disampingnya ada makam imam zakaria al-ansari imam zakaria al-ansari berfatwa siapa yang puasa enam hari di bulan syawal kuasa qadok otomatis dapat pahala kuasa sun jadi ibu yang tinggal tujuh hari di ramadhan qadok saja nanti di bulan syawal niatnya qadok otomatis dapat pahala puasa sun ini pendapat imam zakaria al-ansari diambil oleh imam syih'at yasakar ulama al-azhar disebutkannya dalam kitab fatawa al-azhar kebetulan kami belajar di al-azhar itulah yang kami sampaikan dari guru-guru kami bukan abdul somat berfatwa jangan nanti pulang ke rumah kamu tak puasa nam saya puasa qadok saja kata ustaz somat jangan ustaz somat itu sesat ustaz somat hanya menukil pendapat ulama ustaz somat bukan ulama ustaz somat bukan kiai ustaz somat bukan alim tapi dia suka mengutip pendapat begini kata imam nawawi begini kata imam al-buayti begini kata imam rabi' al-murali begini kata imam al-muzali begini kata imam Ahmad bin ambal ini berawal dari kala fulan kala fulan kala fulan begitu dulu lupa ulama jamaah yang dimuliakan Allah SWT mudah-mudahan di 10 terakhir ramadhan ini amal kita semakin meningkat insyaAllah karena beberapa masjid itu penyewaan tendanya cuma 10 hari saja sampai itu kau sewa tenda heran lho bapak dari masjid iya kok nyewanya cuma 10 hari ramadhan kan 30 yang biasa membuludak cuma 10 saja nah bedanya dengan masjid sopia masyaAllah sudah di ujung ini ramadhan yang keberapa 22 ada semua juga yang sebagian mengatakan 28 22 subuh subuh berat bik bangun tapi masjid masih ramai masyaAllah inilah masjid yang tak terhalang dengan dinding sama sekali ini menunjukkan siapa yang mengatakan Palembang ada pencuri ada copet datanglah kalian ke masjid sopia tak berpintu tak berjendera tak ada yang hilang lampunya emas tak hilang jangan-jangan gara-gara ini saya umumkan berdatangan aman insyaAllah beginilah masjid tanah yang paling bertuah tanah inilah tanah kenapa tanah ini tak bisa dihibahkan tanah ini tak bisa diperjual belikan tanah ini tak bisa diwariskan kenapa karena tanah ini adalah tanah wakaf tanah yang sudah dikumandangkan azan subuh zuhur asaf maghrib isyak jum'at maka tanah itu otomatis menjadi tanah wakaf maka diuruskan aktinya di badan pertanahan nasional bapak kanwil pertanahan datang ke pengajian ustaz selesai pengajian ustaz saya bawa pegawai-pegawai kanwil pertanahan ada apa pak acara ulang tahun BPN badan pertanahan nasional badan pertanahan negara saya mau pegawai-pegawai mendengarkan ceramah ustaz ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu pak kanwil datang ke masjid saya tak mau pegawai-pegawai ini ulang tahun nyanyi danglut saya mau pegawai saya bawa ke masjid kalau ustaz yang kami bawa ke kantor nanti mereka tak pernah ke masjid saya bawa ke masjid wah kesempatan saya situlah saya bahas kita dari tanah berjalan di atas tanah kerja mengukur tanah akan mati dimakan cacing tanah saya gas karena kebetulan pegawai pertanahan banyak dalam hadis dikatakan siapa yang curang mengukur tanah maka tanah itu nanti akan dililitkan ke lehernya tujuh lapis tanah ke bawah akan melilit lehernya saya gas betul tentang tanah itu kabar gembira dari pertanahan siapa saja pengurus masjid yang mau mengurus surat tanah di BPN asal untuk masjid gratis Pak Ustaz wata bapak kan wil BPN dulu tak tahu sekarang kalau sekarang masih bayar kita gas lagi cerama tentang tanah Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Ustaz saya gak pernah menggeser tanah sejengkal Pak Ustaz lima meter aduh Pak Ustaz saudara kini muliakin Allah subhanahu wa ta'ala inilah tanah yang bertuah anak-anak sekarang sudah belajar seratus orang lebih yang MDA belum lagi SD-nya belum lagi TK-nya dua kelas dua kelas SMP-nya maka jalaah yang belum tahu datang ke Masjid Sofia lihat ke belakang Ustaz sudah melihat ke belakang belum nampak kali gelap tadi malam tapi insya Allah pagi ini jelas macam cottage macam hotel saya tengok saya pun masuk ke dalam tempat ini penginapan Ustaz Masya Allah saya buka kamar mandi besar sekali mangkuk empek-empek rupanya untuk berendam luar biasa mudah-mudahan nanti banyak orang yang studi banding kemari pejabat-pejabat gubernur bupati wali kota pegawai anggota DPRD melihat sini jalan-jalan dia terinspirasi dengan ini lalu tanah dia dia buat pulak masjid dia buat cottage penginapan Ustaz dia buatkan pulak sekolah semakin banyak yang membuat insya Allah Sumatera Selatan negara kesatuan Republik Indonesia semakin baik insya Allah banyak orang punya duit punya tanah tak tahu dia mau buat apa akhirnya tiap hari nengok tanah nengok tanah mati masuk ke dalam tanah dimakan cacing tanah tak pernah buat apa-apa ceramah tak masuk ke telinganya buatlah masjid buatlah sekolah tak masuk tapi kalau dibawa dia melihat ditunjukkan ini masjidnya arsitekturnya begini lampunya begini ini sekolahnya ini perumahannya ini kolamnya ini itu insya Allah terbuka pikirannya sambil didoakan dari belakang kalau ada setan bebisi jangan jangan abacakan ayat kursi Allah insya Allah diwakamkannya tanah itu insya Allah amin zaman sekarang Ustaz tak bisa lagi berceramak di masjid wakamkan tanah enggak musti datang ke rumah bertanya begitu saya tanya ke kawan saya saya tanya Ustaz Ustaz di kota ini mana orang kaya yang tanahnya luas dan usianya sudah tua yang kira-kira tak lama lagi meninggal oke Ustaz dibawa mereka Alhamdulillah setelah kami keliling banyak yang berwakap tanah kami berwakap tanah apa Ustaz mantap kami cek ke BPN rupanya tanah itu bermasalah Assalamualaikum pagi Assalamualaikum salam tanah pagi itu bermasalah ternyata kami baru cek BPN karena masalah itu lah maka kuakapkan tapi tanah ini Alhamdulillah ini bukan tanah yang bermasalah orang-orang yang punya masalah datanglah kemari sholat tempelkan ke lingmu ke lantai studi banding melihat-lihat terbuka inspirasi terbuka hidayah sempat berbuat sempat bangun masjid sempat bangun sekolah sempat membuat tahfiz Quran setelah itu mau mati-matilah karena sudah bukal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pas jam 6 lewat 10 salam sunam israq dua raka'an yang pakai usalli usalli sunnatal israq raka'ataini lillahi ta'ala pakai haq usalli sunnatal israq raka'ataini lillahi ta'ala yang tak pakai usalli dalam hati aja gak pakai usalli Allahu akbar gak usah kelahi gara-gara usalli terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan banyak tutur kata yang tak berkenan di hati menyinggung perasaan di akhir majlis majlis bersama orang soleh orang baik mari kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita sakinah anak-anak kita soleh dan soleha diberikan istiqamah hingga ke surga bersama Rasulullah Rasulullah ala haza inni al-fatiha salallahu rabuna ala nore al-nore 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 salallahu